Menantu yang malang mempertaruhkan nyawanya karena kesulitan dalam melahirkan. Akhirnya dengan aman melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Namun ibu mertua yang kejam itu tidak memperdulikan hidup dan mati menantunya. Dia menggendong cucunya. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Tetapi gadis malang ini tidak tahu bahwa di mata ibu mertua Taipan. Dia hanyalah mesin bersalin. Kemudian ibu mertuanya mengeluarkan seikat uang dari sakunya. Dan menyuruhnya untuk mengurus hidupnya sendiri. Tidak pernah menghubungi putranya lagi. Tetapi dia jelas telah memberikan dua cucunya. Dia dengan putus asa bertanya apa yang harus dilakukan dengan putrinya. Ibu mertua menggelengkan kepalanya. Menatap menantunya seolah-olah sedang melihat sampah. Dia jelas tidak peduli dengan hidup atau mati dia dan putrinya. Ibu mertua memberikan anak laki-laki itu kepada wanita kaya di sebelahnya. Dan mengatakan dia adalah ibu kandungnya. Karena di dunianya. Hanya putri Taipan dari kelas yang sama. Yang layak menginjakan kaki di pintunya. Namun, meskipun menantu perempuan itu ditelantarkan dengan kejam. Tapi dia tetap berusaha mencari nafkah. Dan untungnya, setelah putrinya dewasa yang sangat pengertian. Tidak hanya bisa membantunya menjaga toko. Dia juga sering pergi ke pasar untuk bekerja keras mencari uang. Sikapnya bertanggung jawab atas pelanggannya. Telah mengumpulkan banyak ulasan bagus. Bahkan diwawancarai oleh wartawan lokal. Tidak mudah bagi ibuku untuk membesarkan aku. Aku pasti akan bekerja keras. Untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Sikap positif inilah. Yang menggerakkan para wartawan. Yang memutuskan untuk menyebarkan kekuatan spiritual ini. Namun saat syuting. Sebuah insiden terjadi. Untungnya Jom Kuan tidak sibuk. Membuatnya marah. Orang yang menyebabkan kecelakaan itu tidak ada niat untuk meminta maaf. Kebetulan. Orang yang duduk di dalam mobil ini bukanlah orang asing. Itulah nenek kandungnya yang menelantarkan Jom Kuan dan ibunya. Tetapi karena bertahun-tahun berpisah. Li Zhuang pada dasarnya tidak dapat mengenali Jom Kuan setelah menjadi dewasa. Dia mengatakan kepada pengemudi untuk segera menangani masalah ini. Karena dia tidak bawa uang tunai. Jadi pengemudi hanya melihat arah staf di mobil. Pada saat ini, ada seorang pria sombong yang berkata dengan keras. Tidak perlu menggunakan uang. Lalu di bawah mata Jom Kuan. Pria itu perlahan mendekatinya. Lebih baik kamu menyingkir. Kita masing-masing, kembali bekerja aja. Kamu harus membayar kerusakan pada aku terlebih dahulu. Apa biaya kerusakannya? Kerusakan psikologis. Ini tidak masuk akal, kami juga takut banget. Jika tidak, aku bisa menghubungi polisi untuk menanganinya. Melihat bahwa Jom Kuan bertekad untuk tidak melepaskannya. Apalagi memikirkan reporter juga di sana. Dia tidak berani mempermasalahkannya. Dia hanya harus kembali ke mobil untuk meminta pendapat Li Zhuang. Aku akan memberi kamu 3 menit. Berikan apapun yang dia inginkan. Pasti tangani ini dengan baik. Kemudian dia mengeluarkan produk perusahaan. Sebagai biaya kompensasi untuk Jom Kuan. Setelah menyelesaikan masalah. Sebelum pergi, gadis itu menurunkan pintu mobil. Dan mengatakan kepada wartawan di tempat kejadian untuk menghapus semua klip. Ketika reporter melihat dengan jelas wajah orang di dalam mobil. Mereka baru tahu itu bosnya. Selama bertahun-tahun pembangunan dan pengembangan. Pengaruh klan Li Zhuang. Tumbuh semakin besar di wilayah ini. Karena reality show tidak bisa disiarkan. Semua orang merasa kecewa. Tapi ketika ibu mengetahui apa yang terjadi. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia khawatir bahwa hal kecil ini hanyalah permulaan. Tapi saat ini, Jom Kuan sama sekali tidak bisa merasakannya. Tak lama lagi, hidupnya akan runtuh. Ibunya tidak pernah menyebutkan masa lalu kepada Jom Kuan. Karena dia ingin putrinya hidup damai hari demi hari. Dalam hati Jom Kuan ada pemikiran yang sangat sederhana. Dia berpikir bahwa hanya lulus masuk universitas. Dapat mengubah kehidupan sekarang. Tetapi tidak ada uang di dalam rumahnya. Karena untuk mengakumulasi biaya kuliah. Jom Kuan membuat keputusan gila. Yaitu merampok kasino. Langkah pertama dia berpura-pura pergi ke sana untuk menjual minuman. Berhasil menyusup ke kasino. Lalu dia bernyanyi dengan keras untuk menarik perhatian para pria. Pada langkah kedua, temannya akan memberi minuman kepada penjaga pintu. Sengaja membasahi bajunya. Dan kemudian segera mematikan pemutus arus. Langkah ketiga, memainkan rekaman yang sudah disiapkan sebelumnya. Satu persatu segera berhenti, polisi telah melindungimu. Mengambil keuntungan dari kekacauan, keduanya mengambil uang tunai dari meja. Tetapi mereka dengan cepat menemukan ketidaknormalan. Jom Kuan melihat begitu jadi segera melarikan diri. Keduanya bersembunyi di dalam pipa besi yang telah disiapkan sebelumnya. Begitu saja, berhasil lolos. Yang lebih membuatnya senang adalah. Hari berikutnya dia menerima pemberitahuan penerimaan dari universitas. Sekaligus hari ini juga hari ulang tahunnya. Sahabatnya karena untuk memberi selamat padanya. Dia telah menghabiskan semua uang untuk membeli kue untuknya. Yang membuat Jom Kuan sangat tersentuh. Meskipun sekarang keduanya sangat miskin. Senyum saat ini adalah yang paling tulus. Ketika dia hendak meniup lilin harapan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada pemantik. Jadi dia bergegas kembali untuk ambilnya. Namun Jom Kuan saat ini tidak mengetahui bahwa. Hari ini juga merupakan hari ulang tahun pria lain. Yaitu saudara kembar yang telah berpisah darinya sejak lahir. Dia selalu hidup dalam kemewahan yang kaya di rumah kebanggaannya. Li Zhuang benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Karena dia memiliki tiga cucu perempuan. Tetapi dari awal hingga akhir, dia masih membutuhkan seorang cucu laki-laki. Jadi dia memanfaatkan ibu kandung Jom Kuan. Selama bertahun-tahun, di dalam hati Li Zhuang. Selalu menganggap Perakon sebagai pewaris untuk dibesarkan. Bisa dikatakan pengaturan seperti ini membuat Perakon merasa tidak nyaman. Dia bahkan mengeluh kepada sopir pribadinya, Pariwat bahwa. Pesta ulang tahun di rumah selalu sama. Di restoran yang sama, nenek yang mengadakannya. Orang tua dan kami duduk di meja makan. Yang merayakan ulang tahunnya akan duduk di sebelah neneknya. Lalu satu persatu mereka naik untuk memberinya hadiah. Dapat memberi tahu kamu bahwa setiap kata ucapan selamat dari setiap orang, aku sangat ingat dengan jelas. Setelah melepaskan suasana hatinya, Perakon baru tiba di restoran. Menyebabkan Li Zhuang merasa sangat tidak puas. Dia menggunakan kata-kata dingin, mengatakan bahwa. Nanti pertemuan keluarga ini. Jika ada yang berani terlambat bahkan satu menit. Dia akan memotong uang sakunya. Orang-orang yang duduk di sana pada dasarnya tidak berani protes. Ini menyebabkan berakhirnya pesta ulang tahun hari itu dengan cepat. Dalam perjalanan pulang, Perakon mengatakan Pariwat. Menemukan sesuatu tempat. Dia ingin membuang hadiah hambar ini. Dan mau menghilangkan stres dan suasana hatinya. Secara kebetulan, Pariwat melihat Jong Kuan yang berdiri di jembatan. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa. Jong Kuan juga merayakan ulang tahunnya hari ini. Hari ini cucu bos aku merayakan ulang tahunnya. Dia ingin membuang hadiah ini. Tempat ini bukan panti asuhan. Dia hanya merasa bahwa memberi seseorang lebih baik daripada membuangnya. Setelah itu, Pariwat mengeluarkan topi dari sakunya. Sebagai hadiah untuk Pariwat. Jong Kuan juga memberinya kue ulang tahun. Menyatakan bahwa dia tidak dapat menerima hadiah tanpa imbalan apapun. Hanya dengan tindakan yang sangat biasa saja. Membuat Perakon merasa sangat dekat. Tetapi mereka berdua saat ini tidak tahu sama sekali bahwa. Mereka adalah saudara-saudara. Setelah Jong Kuan meniup lilin. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ibunya tiba-tiba pingsan. Jong Kuan tidak banyak berpikir yang bergegas ke rumah sakit. Sekarang dia tahu bahwa penyakit ibunya sangat serius. Yang perlu untuk mengistirahatkan tubuhnya. Apalagi dia harus mencari lingkungan dengan udara yang lebih baik. Rumah yang bocor itu juga diguyur hujan. Membuat keluarga yang sudah miskin itu semakin kesulitan. Namun ibunya dengan keras kepala menolak berobat. Karena harus meninggalkan uang untuk Jong Kuan agar bisa kuliah. Menemukan dirinya tidak dapat meyakinkan ibunya. Jong Kuan terpaksa menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Tetapi apakah keputusan kali ini bisa dibuat dengan lancar? Jong Kuan akan menghadapi kejadian apa? Terima kasih telah menonton!